oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat google form kemudian membuat perekapan daftar hadir itu secara otomatis selama satu semester ya silahkan diikuti ya caranya nanti ini sangat mudah nah ini saya perlihatkan dulu preview nya ya ini saya sudah copy link dari google form nya ya nah ini saya contohkan jadi misalnya saya 11mm1 ya saya pilih nah kemudian kita bisa pilih namanya misalnya tiara ya misalnya kita coba empadian ini misalnya kita berikutnya ya nah disini juga ada ketekangan adult izin apa sakit ini kita bisa pilih ya hadir misalnya kirim nah nanti disini akan ada hasilnya ya kita coba lihat ya nah disini dia langsung ada di bagian ini ya di bagian ini ya CSM padian tadi ya statusnya hadir nah ini pada tanggal 28 bulan 7 2021 nanti ketika absennya pada tanggal berapa misalnya tanggal 29 maka dia akan terisi otomatis disini ya jadi ini sudah dibuat 1 semester ya jadi sudah dibuat 1 semester dengan rekapan di akhirnya hadir sakit dan izin jadi ini tidak usah lagi membuat tidak usah lagi membuat absensi terus ya jadi satu absensi saja bisa terrekap secara otomatis seperti itu oke sekarang kita akan belajar cara membuatnya ya oke dan saya tutup dulu ya saya buka lagi ya google chrome nya nah ini linknya ya linknya nanti akan saya sertakan di di deskripsi dari video ini ya saya sertakan di bawah ini oke sekarang kita buka saja ya kita buka pastikan kalian login dulu ya ke akun google kalian ya ini saya sudah login ke akun google saya ya jadi dia langsung terbuka seperti ini nah ini saya ini kan sudah dibagikan kepada saya ya jadi ini nanti tampilannya seperti ini ya silahkan nanti di blog saja kemudian klik kanan buat salinan ya atau make copy ya oke kita buat salinan ya kita buat salinan nah ini dia lagi proses menyalin ya menyalin dua file ya nah disini di bagian drive saya ya tadi sudah ada yang kita salin tadi nah ini ya dia salinan copy nah nah yang ini yang dua ini ya nah ini kita buat folder ya kita buat folder baru kemudian kita kasih nama misalnya absensi ya saya misalnya mau buat absensi pkk saya buat saja absensi pkk folder nya ya oke nah yang dua ini kita pindahkan ya kita pindahkan kita pindahkan saja ya ke absensi pkk ya ke absensi pkk ya pindahkan oh ini ya sorry yang ini kita pindahkan ya dari ke absensi pkk ya nah sekarang kita buka di absensi pkk ini nah ini sudah ada ya sudah ada dua format ada google form nya dan ada hasil dari rekapannya nanti ya nah ini kita ubah dulu ya kalau mau diubah kita ubah dulu saja namanya ya kita ganti nama ya ganti nama biar gak panjang ya nanti kawan-kawan bisa ubah sendiri ya namanya ya ini saya buat absensi pkk saja ya kawan-kawan nanti terserah dari mata pelajaran kawan-kawan ya saya absensi pkk saja kemudian oke ini saya berganti nama juga absensi pkk ya pkk responsesnya saya biarkan saja ya oke ya nah ya nah sekarang akan saya coba buka ya absensi pkk ya nah ini sudah bentuk google form ya dia nah ini nanti nah ini nanti silahkan kawan-kawan ubah saja kelasnya ya pilih kelasnya kelasnya kalian ubah seandainya misalnya kelas apa misalnya tkj silahkan isttkj misalnya 11 tkj silahkan diubah saja ya tapi saya sarankan hanya dua saja ya biar tidak biar tidak mengubah formula yang selanjutnya jadi kalian buat kalau misalnya ada misalnya ngajar 6 kelas berarti buat lagi form yang lainnya lagi maksud saya jadi ini batasin dua saja ya biar tidak mengubah lagi nanti di form yang nanti yang lainnya ya ini saya ubah misalnya saya kebetulan sudah menyiapkan ya ada plus 12 mau saya masukkan juga nah ini saya 12 mm2 ya dengan 12 mm1 ini saya ubah dulu nama kelasnya ya 12 mm1 dan 12 mm2 nah ya sekarang yang ini kita ganti juga ya 12 mm1 12 mm1 ini 12 mm2 12 mm2 12 mm2 oke nah sekarang kita akan menghapus dari isi dari 12 mm1 ini karena sudah pasti orang yang berbeda kita hapus dulu nah sekarang kita copy dari yang 12 mm1 ya seperti yang ini nah tapi sebelum kita copy kita buat kode dulu ya jadi pertama kita buat nomor dulu ya seperti ini ya tanda kutip 1 ya tanda kutip 1 ya tanda kutip 1 yang bagian atas ya tanda kutip 1 kemudian kita buat 01 sini kita buat lagi tanda kutip 1 02 nah ini kita block ya kemudian kita drag saja ke bawah ya ini saya mau membuat kode ya jadi 1 ini mau saya buat jadi 01 seperti itu ya 2 kode ya nah ini kemudian di bagian sini akan saya gabungkan yang ini dengan yang ini ya kita gabungkan caranya ini ya kemudian dan yang tanda kutip 2 tanda kutip 2 kemudian titik ya tanda kutip 2 lagi dan lagi ini ya 24 ya kita enter kita enter saja nah nanti hasilnya akan seperti ini ya ini tinggal kita tarik saja ke bawah ya oke nah seperti ini ya jadi maksudnya penggabungan antara 01 dan delpanggita ini sebagai nanti kodenya ya ini kita tinggal copy saja ya tinggal copy saja disini ya paste saja nah ini ya sudah ya 12mm1 nya sudah sampai dengan yurisca oke nah sekarang kita lanjut lagi yang 12mm2 nya ya 12mm2 nya ini sama ya kita hapus dulu ya oke kita hapus dulu 12mm2 nya balik lagi ke sini nah ini sama kayak tadi ya kodenya adalah sama dengan sorry maaf ya kita buat dulu ya tanda kutip 1 kemudian 01 bawahnya tanda kutip 1 02 kemudian kita tarik ke bawah oke kemudian kita gabungkan ya kita tulis formulanya sama dengan yang ini kemudian kita tambahkan dan itu ya simbol dan dan kemudian kita tanda kutip 2 titik tanda kutip 2 kemudian dan lagi kemudian baru yang ini ya baris ini kemudian enter nah maka akan jadi seperti ini ya asalnya kita tarik ke bawah oke kemudian kita copy ya copy kemudian kita paste di sini paste nah ya ini sampai dengan window kita coba lihat ya window oke sudah benar nah sampai disini sudah ya bagian formnya ya formnya sudah sampai disini 12mm 1 12mm 1 12mm 2 kehadirannya hadir izin sakit nah oke nah kemudian kita akan coba isi ya kita coba isi ya kita coba perhatikan jauh ya misalnya ini saya 12mm 1 maka nama yang keluar adalah pembungan 12mm 1 misalnya willia ya kemudian berikutnya misalnya willia hadir oke nah ini tadi belum saya ubah ya untuk formnya ya nanti akan saya ubah ini ya nanti silahkan diubah ya nah ini ya oke nah ini sudah kita kirim lagi jawaban lain ya jadi kita buat misalnya 3 ya sekarang 12mm 2 lagi kita coba si pemas misalnya ya ini dia misalnya sakit izin misalnya ya oke oke nah ini kita kirim lagi ya sekali lagi 12mm 1 lagi ya misalnya si Randy ya misalnya dia sakit ya misalnya dia izin ya coba izin oke nah sekarang kita coba lihat hasil dari responnya ya jawabannya ya ini responnya sudah 3 ya nah sekarang kita pilih yang ini ya membuat spreadsheet ya kita coba dari pilih spreadsheet yang ada ya kita pilih spreadsheet yang ada ya nah ini kita pilih kita pilih yang tadi ya yang kita nah ini ya respon tadi ya absen jpkk respon kita pilih yang kawan-kawan buat tadi ya pilih saja oke kalau sudah terbuka seperti ini kawan-kawannya nah ini tadi kan adalah kode-kode yang lama tadi ya nah kode respon dari yang lama tadi ini akan kita ubah ya kita copy paste saja mudah kok nah ini yang ini hasil dari respon kita tadi ya yang kita buat tadi nah ini kita ubah namanya ya jadi respon respon 2 ya kita ganti nama jadi respon 2 kita ganti nama jadi respon 2 nah ini akan kita bedakan dari yang ini ya kita nah ini ya respon 2 nah sekarang akan kita ubah kode disini ya ini kan kodenya kan masih menaut kepada yang ini respon ini ya jadi kita ubah kode disini ya nah ini kita ubah di bagian sini ya kita pilih bagian atas sini ya timestamp ini nah ini masih dia menaut ke respon yang ini ya jadi kita tambah angka 2 saja kawan-kawan angka 2 seperti itu ya kemudian enter nanti dia akan merepress dia akan mencari data di respon 2 ini nah ya seperti itu ya ini kita tambah saja 2 ya oke nah ya yang ini juga kita tambah tambah respon 2 ya respon 2 nah disini juga ada respon ya kita tambah juga respon 2 dan juga disini kita karena kelasnya nama kelasnya tadi sudah berganti nah ini kita ubah dengan nama kelas kita tadi kawan-kawan nah ini terserah nama kelas kawan-kawan tadi ya sesuai di google form tadi ini saya tadi 12mm1 ya maka saya tambahkan saja i 12mm1 dan 12mm2 ya saya tadi oke seperti itu ya oke kemudian kalau sudah seperti ini enter saja kawan-kawan nah ya seperti itu di bagian sini nah di bagian sini gak ada yang diubah kawan-kawan ya keterangan nah keterangan ini juga harus diubah ya kita tambahin 2 respon 2 oke nah seperti itu nah seperti itu kawan-kawan ya nah sekarang di bagian kode sudah kita ubah ya sekarang di bagian perkelasnya ya kita perkelasnya kita ubah juga nah di bagian perkelas ini nah untuk di bagian perkelas ini nanti kawan-kawan tinggal copy paste saja yang tadi ya yang dari excel tadi ya ini misalnya kelas berapa yang tadi nah ini kelas 11mm2 ya 11mm1 ya ini kita ubah dulu ya jadi 12mm1 ini terserah dari kelas kawan-kawan yang dibuat tadi ya ini saya 12mm1 saya tarik saja ke bawah nah ya kemudian ini saya hapus ya karena orangnya sudah beda ya saya hapus saya ganti orangnya dengan yang 12mm1 ya 12mm1 nah ini ya 12mm1 saya copy saja yang ini saja ya saya copy namanya saja nggak pakai kode seperti ini ya kita copy namanya saja copy kemudian kita paste disini ya kita tempel oke nah maka dia akan langsung link ya yang sudah mengisi tadi izin dengan hadir tadi Randy dengan Willia tadi nah sekarang kita isi juga yang 12mm2 nya nah ini kita ubah juga tambah i ya nah ini saya sama seperti tadi ya saya tambah juga kelasnya n2 saya block lagi oke nah ini kemudian saya hapus ini saya isikan dengan nama yang 12mm2 ya sorry dimana ya tadi disini ya 12mm2 nya oke ini ya nah ini 12mm2 ya saya copy kemudian saya paste disini ya oke nah ini dia otomatis langsung ngelink ya jadi pamas tadi izin ya nah ini statusnya izin nah ini tinggal kita ubah saja ya nomor-nomornya ini lah sudah ngelink kawan-kawannya sudah bisa nanti ditampilkan disitu oke nah ini bagian respon ini tadi kita hapus saja karena sudah tidak berguna lagi sudah tidak ngelink lagi kita hapus oke oke katanya masih ada formulir yang tertaut saya coba lihat lagi ya ada gak masih ya gak ada lagi padahal ya respon 2 oke ya tapi ini kita biarkan saja lah kalau gak bisa dihapus ya kita hide saja kita sembunyikan saja kita sembunyikan sheet saja ya nah seperti itu aja nah ini nanti kalau sudah dibuat respon seperti ini kalau mau disembunyikan bisa juga ya tapi kalau mau ditampilkan bisa juga ya terserah dari bapak ibu ya nah apakah sudah tersimpan ya ya sudah tersimpan ya nah ini oke nah ya nah ya saya tadi hampir lupa sekarang kita akan mengubah tanggalnya 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 akan kita ubah jadi ini silahkan nanti disesuaikan dengan tanggal bapak ibu mengajar jadi seandainya bapak ibu mengajarnya misalnya pada hari seminggunya misalnya sekali ya nah ini saya kebetulan mengajarnya seminggu itu 4 kali ya 4 kali di 2 kelas yang sama nah itu ya jadi kebetulan jam saya pada pembelajaran teknik animasi ini lumayan banyak ya jadi dibagi jadi 4 kali pertemuan nah ini saya buat jadi 26 27 28 29 ya kemudian lanjut lagi minggu depannya lagi tanggal 2 3 4 5 ya bulan 8 nah ini lanjut lagi 9 10 seperti itu nah bapak ibu untuk mengubah tanggalnya nah ini saya sarankan secara manual saja bapak ibu nah ini kan saya misalnya mengajar 4 kali dalam seminggu bapak ibu nah nanti bapak ibu misalnya mengajar sekali seminggu maka di tanggal-tanggal itu saja yang bapak ibu tuliskan ya nah seperti itu ya kita buat secara manual saja bapak ibu karena disini formulanya lumayan ribet juga ya bapak ibu ya nah jadi nanti disini langsung saja klik disini bapak ibu ya langsung bapak ibu tarik kesini saja bapak ibu tarik kesini saja untuk menutupi semua formula yang tadi ya bapak ibu ya terus bapak ibu tarik saja sampai ke ujung nanti kalau tidak digunakan bisa kita hapus disini kita kembali lagi ke depan nah ini yang bapak ibu jam bapak ibu mengajar maka diisikan misalnya saya isikan disini tanggal 28 bulan 7 itu saya ubah yang 26 jadi 28 saya enter seperti itu bulan 7 yang ini juga misalnya saya mengajarnya tanggal sudah 28 tadi kan ini misalnya seminggu sekali berarti tanggal 4 bulan tanggal 8 bulan 8 ini tanggal 4 ini 4 ya bapak ibu kemudian yang depannya 8 karena ini format bahasa inggris ya bapak ibu jadi format bahasa inggris ini bulan dulu baru tanggalnya seperti itu ya nah ini sama ubah lagi bapak ibu secara manual saja terus sudah 4 apalagi 11 kemudian 18 ini 11 sampai kesini terus ya sampai penuh ya nanti seandainya sudah disini habis misalnya baru bapak ibu hapus saja bagian sini bagian kosongnya baru bapak ibu hapus nah misalnya seperti itu ya ini karena dia 1 semester bapak ibu ya jadi saya buat banyak kolomnya biar bapak ibu tidak susah nanti jadi di awal saja buatnya nah misalnya tadi batas ini misalnya ya nanti silahkan di hapus saja bapak ibu ya kalau misalnya tidak banyak kolom yang bapak ibu pakai nah misalnya seperti itu ya tinggal di delete saja oke karena ini tadi tanggal hari ini ya maka dia akan otomatis pindah ke sini bapak ibu nah izin dan hadirnya tadi ya oke nah seandainya nanti di kelas ini juga sama bapak ibu ya seperti itu ya nanti silahkan saja diubah tanggalnya ya tanggal berapa saja ya oke nah sekarang kita akan kita tutup lagi bapak ibu ya kita tutup nah kita coba buka lagi ya kita pastikan dia menyimpan ya ini tergantung di jaringan bapak ibu juga jangan sampai dia tidak menyimpan bapak ibu ya nah ini dia menyimpan ya nanti disesuaikan lagi bapak ibu ya ini saya gak saya sesuaikan ini saya lupa ubah namanya ubah smm2 nah sekarang kita akan copy link ini ya kita akan membagikannya ke dalam formulir tadi ini kita bagikan dulu ya kita bagikan nah kemudian ini kita pilih ke ubah ke siapa saja yang memiliki link nah ini ya kemudian kita saling link saling link kemudian kita buka formulir kita tadi ya ini ya formulir kita tadi nah disini ya di bagian sini kita pilih di setelan ya nah di quiz tadi eh di presentasi ya nah disini kita ubah dengan nah ini yang ini kita hapus kita paste dengan yang kita tadi ya oke kita simpan ya oke bapak ibu nah ini sudah selesai ya ini akan kita coba ya preview ya ini saya tetap dulu ya kita akan coba preview ya bapak ibu ya 12mm2 kita pilih misalnya si liana ya dia misalnya izin oke nah dia mau lihat status izinnya apakah sudah ada nah ini di bagian bawah karena ini tadi kita nggak kita hide ya kalau kita sembunyikan tadi ini nggak muncul ya nah dia bisa milih di bagian kelas dia tadi liana tadi liana tadi kelas ini ya nah maka dia akan izin ya pada tanggal 28 dia akan izin kita coba lagi ya kita coba lagi saya buka di story tadi ya saya coba nah kita coba lagi 12.61 ya kita coba si Leni Pansia misalnya Leni Pansia dia hadir ya hadir hari ini kekirin kemudian kita lihat si Leni Pansia 11.61 ya nah ini ya disini sudah ada responnya Leni Pansia hadir ya disini langsung ada recapnya ya tuh Leni Pansia pada hari ini tanggal 28 dia hadir nah disini nanti akan ada recapnya di ujung sini ya Bapak Ibu ya oke nanti linknya ya Bapak Ibu ya nanti tinggal kirimkan saja ke siswanya tinggal Bapak Ibu kirimkan saja ke siswanya ya tinggal Bapak Ibu kirim saja nah tinggal disalin kirim ke siswaan nanti dia akan merecap sendiri selama satu semester jadi nanti kalau sudah semester baru ulangi lagi seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya oke Bapak Ibu terima kasih kalau menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati